Kita awali seputar Bandung Daya Malam dengan informasi pertama. Pembersahari 16 tahun warga desa Tangsi Mekar, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, tewas dibacok oleh sekelompok orang di Jalan Alun-Alun Majalaya. Pihak keluarga berharap petugas kepolisian segera menangkap para pelaku dan menghukum dengan hukuman yang seberat-beratnya. Suasana duka tampak menghiasi kediaman am, remaja asal desa Tangsi Mekar, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, yang menjadi korban pembacokan hingga meninggal dunia. Am yang masih berusia 16 tahun dan duduk di bangku sekolah mendengar pertama, tewas dibacok sekelompok orang tidak dikenal di sekitaran Jalan Kawasan Alun-Alun Majalaya. Kejadian pada Sabtu malam itu bermula ketika Am hendak pergi membeli rokok bersama lima temannya ke kawasan Majalaya, menggunakan dua sepeda motor. Sesampainya di lokasi, korban didatangi sekelompok orang tidak dikenal dengan membawa senjata tajam. Pihak keluarga mendapat laporan dari teman korban pada minggu dini hari sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat bahwa Am berada di Rumah Sakit Umum daerah Majalaya dengan kondisi tubuh tidak bernyawa karena luka bacok di sejumlah bagian tubuhnya. Pihak keluarga berharap petugas kepolisian dapat mengusut tuntas kasus ini dan segera menangkap para pelaku dan menghukum dengan hukuman yang seberat-beratnya. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV